Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman apa kabar semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dan dimudahkan segala urusannya amin baik sobat youtube semua pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu ada informasi yang sangat membahagiakan di awal tahun baru 2022 ini khusus bagi KPM PKH penerima lama maupun bagi KPM PKH validasi baru 2021 kemarin dan juga terkait pencairan BPNT yang belum cair hingga saat ini baik itu BPNT bulan November 2021 dan BPNT bulan Desember 2021 dan juga bantuan BPNT ekstra kabar gembira hari ini dari Kementerian Sosial Pusat melalui Direktorat Jenderal Penanganan Pakir Miskin yang mana surat tersebut berisi batas penyaluran bantuan sosial baik itu Bansos PKH maupun BPNT yang ditujukan kepada Bank Himbara di seluruh wilayah Indonesia nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini ataupun berita BPNT hari ini yang sangat membahagiakan di awal tahun baru 2022 ini khusus bagi para penerima PKH lama maupun KPM PKH validasi baru 2021 dan juga terkait bantuan BPNT yang belum cair hingga saat ini ada kabar gembira dari pusat pada hari ini dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Pakir Miskin yang intinya surat itu berisi batas akhir penyaluran bantuan sosial baik itu Bansos PKH maupun BPNT yang ditujukan kepada semua Bank Himbara yang berada di wilayah 1 dan wilayah 2 serta wilayah 3 untuk sementara itu harus membatalkan pemblokiran ataupun penutupan saldo bagi KPM PKH atau BPNT yang tertanggal 31 Desember 2021 kemarin dan juga tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalani awal tahun baru 2022 bagi para KPM PKH maupun BPNT dan juga BST atau Bantuan Sosial Tunai semoga tahun baru 2022 ini membawa keberuntungan dan berkah yang lebih baik dari tahun 2021 kemarin kemudian ada berita PKH terbaru hari ini yang mudah-mudahan dapat memberi berkah buat semua para KPM khususnya bagi yang belum cair di tahun 2021 kemarin baik penerima KKS baru PKH maupun BPNT yang belum cair hingga saat ini sebab tepat di malam tahun baru tadi malam ada surat yang diturunkan dari pusat melalui Direkturat Jenderal Penanganan Pakir Miskin yang berisi batas penyaluran bantuan sosial baik bantuan PKH maupun BPNT yang ditujukan kepada Bang Himbara yang berada di wilayah 1, wilayah 2 dan juga yang berada di wilayah 3 bahwasannya untuk sementara Bang Himbara harus membatalkan pemblokiran ataupun penutupan saldo bagi KPM tertanggal 31 Desember 2021 kemarin dan kabar gembiranya Kementerian Sosial Pusat ini memberi waktu batas akhir penyaluran serta transaksi KKS hingga tanggal 15 Januari 2022 nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian Sobat Youtube jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera bagi kita semua